bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmai namabad ananda kelas 10 IPS 2 wah hebat sekali antum yang pertama antum adalah diantara IPS dalam hari ini ya pada hari ini ya IPS tiga tadi di awal waktu hanya 10 orang di awal waktu berikutnya masuk memang tapi juga tidak lengkap IPS satu lebih kedodoran lagi lebih kedodoran lagi kalau lima menit awal abadi menunggu tidak ada yang masuk satupun setelah dikirim informasi lewat WA baru pada masuk tapi ada alasan katanya habis UH matematika dalam hal ini ya tidak terlalu salah yang salah adalah gurunya sekarang harus tahu dalam ternyata kutip ya harus menyesuaikan bahasa kasarnya barangkali tahu apa ya tahu waktu lah tahu diri atau waktu karena apa waktunya sangat sempit sangat sempit tidak normal abnormal waktunya yang normal 45 menit satu jam pelajaran ini dua jam pelajaran hanya 30 nggak sampai 30 menit nggak sampai 30 menit bayangkan ya hanya 12 menit kalau nggak salah satu itu satu ya 21 jam 12 menit terima kasih antum sudah masuk semua utuh ini ya untuk hari ini semoga bisa dipertahankan Ananda sekalian mohon maaf abadi tidak menayangkan video salah satu alasannya untuk mempercepat ini ya mempercepat baik kita sekarang belajar pelajaran baru dulu dulu masuk ke pelajaran baru ya mudah sekali pelajaran ini buka oleh antum bukunya yaitu klasifikasi mahluk hidup ya abadi akan tayangkan presentasi powerpointnya klasifikasi mahluk hidup silakan antum buka buku buku buka catatan ya karena untuk kehadiran hari ini apalagi abadi screenshot ini supaya bisa nyatat atau gimana nanti videonya juga akan tetap saja rombolnya akan rombol video yang sama rombolnya abadi satukan aja IPS itu tiga kelas di rombol video ya di video abadi nah abadi kasih tahu yang seapa tiga kali pertemuan yang lalu insya Allah videonya sudah abadi masukkan tadi sudah abadi kirim linknya di WA antum lengkapi catatannya nanti jam 12 malam harus sudah selesai ya lihat-lihat lagilah videonya di ini aja di skip-skip mana yang antum perlu ini misalnya tinggal catat-catat itu lengkap bahkan yang tidak hadir sekalipun abadi kasih kesempatan oleh abadi akan dianggap hadir nanti kalau antum punya catatan dari video tersebut itu toleransi abadi ya Ananda sekalian sekarang ini kita belajar judulnya adalah klasifikasi mahluk hidup tiga ini ya klasifikasi mahluk hidup nah Hai langsung kepada Oh tujuannya ini ada gambar ada sketsa di sini atau gambar Hai ini ini kan gini nih piramid terbalik ya piramida terbalik nih makin kebal makin kecil makin besar ini ada arti ada makna maknanya apa ini maknanya adalah semakin ke atas ya jumlah jenis atau spesiesnya semakin banyak semakin banyak semakin ke bawah kekerabatannya semakin sempit semakin ke atas kekerabatannya semakin banyak gitu loh ya tolong dipahami dulu itu contoh misalnya banyak apa abadi akan harus pakai contoh ya Hai sebut sajalah manusia ini ekstrim ya kita ya misalnya manusia kekerabatannya dengan apa ya dengan tikus saja dengan tikus tikus-tikus jangan dengan tikus lah tikus masih mamalia juga ya eh tikus masih menyu enggak 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 mamalia ini ya di tapi jangan tikus lah apa namanya ayam saja dengan ayam lah nah dan ayam nah kekerabatannya itu jauh ke atas barangkali entah di film ya nanti tadi kingdomnya ya yaitu sama-sama punya apa tulang tulang belakang atau perpebre nah perpebre ya kalau tadi misalkan kalau dengan ini dengan sapi manusia dengan sapi Nah kalau manusia dengan sapi lebih dekat lagi ke bawah satu kelas di kita dengan sapi ya tulang belakang Iya tapi sapi menyusui manusia menyusui punya kelenjar susu gitu loh jadi kesimpulannya makin apa abadi kesimpulannya makin kebawah kekerabatannya makin apa makin besar kekerabatannya makin dekat atau makin jauh makin jauh eh kok makin jauh ya terbalik abadi kalau kebawah makin dekat lah kok makin jauh kan makin sempit makin dekat makin dekat ya maaf ya di ini gantin bukan makinnya makin kebawah makin dekat ya di genus nah kita kekerabatan di genus itu satu genus misalnya itu makin dekat kalau ke atas sebaliknya makin jauh makin jauh kekerabatan kekerabatannya kerabat kerabat itu korib korib itu dekat jadi kedekatan klasifikasinya itu kalau ke atas makin jauh makanya makin melebar nih makin banyak spesiesnya kalau kebawah makin sedikit eh apa namanya tuh populasinya itu makin sedikit ya maksud abad itu jenisnya itu makin sedikit gitu sampai lah kepada satu spesies baik itu satu ya kemudian yang kedua sekarang abadi hapus dulu inilah ya nah Hai enanda sekalian antum hapalkan ini harus hafal Hai jadi klasifikasi atau pengelompokan itu ada beberapa model ada berapa macam antum harus hafal yang tujuh berapa tujuh ingat aja tujuh ya jadi klasifikasi itu apa pengelompokan ya berdasarkan kekerabatan tadi tujuh tingkat saja tujuh tingkat harus antum pahami berapa tujuh tingkat mana yang tujuh satu kingdom dua film tiga kelas empat ordo lima family enam genus tujuh spesies kingdom boleh nulisnya seperti ini film di Indonesia kan nulisnya gini aja film kelas-kelas di Indonesia kan ya order ordo ordo family 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 biasa ya di Indonesia kan aja ada genus tetap genus spesies spesies genus tetap genus Hai oke ya baik terus Hai daya ada tujuh nah ini ada takson apa itu abadi takson takson itu artinya Hai kata lain dari klasifikasi ada ilmunya namanya ilmu klasifikasi itu disebut taksonomi apa itu taksonomi ilmu ini cabang biologi ya taksonomi cabang ya ya apa cabang ilmu biologi yaitu ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup kayak itu taksonomi Hai pahami ya sampai sana Hai kemudian abadi sambil lihat-lihat waktu 917 walaupun ini udah terakhir ya kantong terakhir tapi walaupun terakhir abadi paskan saja lah waktu 930 917 Oke masih ada 30 menit eh 30 lagi satu jam pelajaran lagi sedikit 2010 ya 12 12 menit lah 13 12 menit Oke baik anda sekalian sekarang apa tujuan dan manfaat dari belajar Hai belajar takson apa apa tujuan dan manfaat klasifikasi ini gitulah sebentar ini kau naik ini tak ya Hai tujuan dan manfaatnya tujuannya apa tujuan klasifikasi ini diantaranya satu untuk mendeskripsikan ciri-ciri mahluk hidup apa deskripsi mengureikan menjelaskan ya menerangkan itu deskripsi Hai coba terangkan nah ciri-ciri dari Harimau ini misalnya Harimau Oh ya Harimau itu berkaki empat Oh ya eh kemudian punya kelenjar susu Oh begitu kan gitu itu ciri-ciri ya yang kedua mengetahui hubungan kekerabatan nah kedekatan hubungannya Harimau misalnya dengan kucing di mana kekerabatannya Oh sama-sama punya tulang belakang Oh sama-sama berkaki empat Oh sama-sama punya kelenjar susu dan sebagainya dan sebagainya ya Oke teruslah langsung saja ke manfaat klasifikasi apa manfaatnya satu memudahkan mempelajari organisme mahluk hidup nah mempermudah mempelajari mahluk hidup yang kedua memperoleh informasi tentang spesies misalnya Hai kelah dah ya tuh satu itu tujuan sekarang pertanyaannya berdasarkan apakah klasifikasi itu nah klasifikasi itu adalah yang pertama ini singkat aja ya singkat yang pertama itu itu sepintas maksud abadi karena waktunya ya tinggal 10 menit nanti ada tugas terakhir dan silahkan juga ada pertanyaan yang pertama itu adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan contoh ada sapi ada kuda ternyata sapi dan kuda sama-sama punya tulang belakang disebut vertebrata vertebre maka sama-sama hewan vertebrata alias hewan yang memiliki tulang belakang sama-sama punya kelenjar susu maka dimasukkan kepada hewan mamalia gitu loh sistem perbedaan darahnya tertutup gitu loh ya per sama-sama punya empat kaki kaki empat tapi jumlah ininya berbeda apa perbedaannya perbedaannya misalnya pada sepatu kakinya ini atau jari kaki kalau sapi ada empat dua di bawah dua di atas tapi kalau kuda itu hanya satu ya satu jari atau satu apa ya sepatu kakinya atau jari lah boleh katakan jari hanya satu itu perbedaan dan persamaan jadi berdasarkan persamaan dan perbedaan untuk membuat klasifikasi yang kedua apa yang kedua berdasarkan manfaat Oh sayur-sayuran kelompok sayur-sayuran kelompok rempah-rempah gitu kan ada jahe ada kunyit itu kerabatannya lebih dekat kemudian yang ketiga berdasarkan apa yang ketiga adalah berdasarkan ciri-ciri anatomi dan morpologi atau morpologi dan anatomi apa morpologi sudah ada keterangannya di sini ya morpologi itu ciri-ciri yang nampak dari luar tampak dari lu tampak luar bagaimana bentuk sayap kupu-kupu ini sama pandang misalnya Bagaimana grafika ornamen warnanya sama atau tidak dan sebagainya Hai ya diteliti kalau anatomi bagian dalam Hai kemudian yang keempat berdasarkan ciri dari biokimia biokimia itu apa abadi biokimia itu bio itu biologi makhluk hidup kimia itu unsur-unsur reaksi-reaksi kimia molekul-molekul kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup gitu loh ya jadi biokimia ini adalah proses unsur-unsur molekul-molekul kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup contohnya apa protein ini susunan kimiawi enzim organel sel organel sel apa organ atau peralatan ya organ atau peralatan yang ada di dalam sel DNA sudah kita bicarakan sepintas DNA itu struktur untuk pembentukan gen gen itu pewarisan sifat Hai nah berdasarkan ini diantaranya ya sudah keempat ya tadi ya hantum catat tadi ya ke-1 berdasarkan apa kedua ketiga dan ke-4 berdasarkan ini berdasarkan ciri bioki ya Hai kelah ini macam-macam klasifikasi sudah abadi nggak perlu diperdalam itu Ananda sekalian abadi anggap selesai sekarang tugas ya Nah setelah tugas nanti kalau ada pertanyaan harus anda bisa diusahakan pertanyaan baik sekarang kita ke tugas Aduh buka istirahat bicara ya Hai Yah ini tugasnya sebenarnya Hai tapi acak-acakan ya kalau gitu abadi tulis baru aja lah ya Hai kalau ini susah nggak ya ini di ini coba abadi ini Hai susah kayaknya hai 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 baru aja lah baik tugasnya adalah hai 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 oleh antum cari di buku ya atau di internet internet yang paling mudah di internet boleh-boleh Hai klasifikasi hai 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 ya mulai dari Hai Kingdom Hai ya yang tujuh itu ya kalau ada sub kingdom misalnya film sub-film sub-subnya nggak usah ya nggak usah Hai dari Kingdom sampai dengan spesies Hai satu orang cukup Hai satu Hai tumbuhan Hai dan satu hewan Hai bebas ini Hai misalnya tumbuhan mau saya mau cari struk klasifikasi pohon pinus boleh tulis aja oleh antum disini disana disana klasifikasi Tinnus merkusi itu Hai ini saja tulisnya nanti akan keluar urutan dari Kingdom sampai spesies dengan bahasa latin ini ah saya mah ingin cari apa yah bunga ros boleh atau mangga boleh hai 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 bunga matahari boleh Hai dan sebagainya contoh ya dan sebagainya hewan terserah mau apa hai 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 saya suka kucing cari kucing Hai terus saya suka kelinci cari kelinci Hai ah sama sapi aja boleh Hai ah sama kadal boleh Hai sama ikan boleh karena Pak tulis Hai dan sebagainya hai 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 jadi nanti itu dari Kingdom sini Kingdom kalau tumbuhan di visio kalau hewan film terus ke bawah sampai misalnya yang keenam genus keenam genus Hai yang ketujuh spesies nah sampai spesies Hai cari ya Hai saya baik dua menit lagi sudah ini sudah dipahami sekarang silahkan silahkan bertanya Hai silahkan bertanya yang siapa yang mau bertanya silahkan berarti sampai tiga waktu dua menit lagi satu Hai rising hand silahkan Hai kapan dikumpulkannya tugas dengan catatan sampai jam 2 dua nanti yang tiga kali pertemuan ke belakang sampai jam 12 nanti abadi tunggu itu absen lo menentukan aduh saya enggak 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 masuk sebetulnya enggak apa-apa buat aja oleh antum catatannya dari video-video yang abadiin Hai satu selesai nah ada yang racing hand nih dua tapi ini dua tiga ya yang masuknya bagus yang hanya satu orang yang tidak masuk kayaknya nih satu orang nggak masuk entah satu entah dua karena jumlahnya entah berapa nih kelas ini kelas ini berapa jumlahnya sekarang nanti abadi cek ulang karena kan ada yang keluar masuk kadang-kadang 35 35 35 ya Oh kalau 35 berarti masuk semua masuk semua ini hebat-hebat silakan Rizky Ferdiansah untuk bertanya atau apa silakan izin bertanya abadi silakan silakan saya Muhammad Rizky Ferdiansah dari kelas 10 IPS 2 ini yang catatannya udah diwikin abadi forumnya suara antum kecil ya ulangi ulangi forum pengumpulan tugas yang terakhir ini udah dibikin abadi oh udah udah GCR nya udah 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 Nanda ya untuk GCR nya udah di ini kemarin tuh abadi ada tiga kali belum ya sekarang berarti udah tapi di yang yang tiga terakhir itu disatukan saja cuman harus antum tulis ini kehadiran ini catatan saya pada tanggal tanggal berapa ya ntar abadi lihat ada tiga ya pada tanggal 15 oh ini catatan saya pada tanggal 22 oh ini catatan saya pada tanggal 29 masuk ke dalam satu GCR kalau yang hari ini terpisah sudah ada kalau nggak salah iya ya terpisah iya iya terpisah yang hari ini harus jam 2 inilah ya diusahakan dengan tugasnya udah ya Rizky udah dibuat berarti ini masuk semua 35 orang ada lagi pertanyaan waktu sudah lewat 1 menit 1 M Zaki silahkan Zaki izinkan saya bertanya abadi silahkan saya Muhammad Zaki Nugraha dari kelas BPS 2 saya mau tanya tadi kata abadi makin ke atas klasifikasinya makin jauh kan abadi iya makin jauh ya makin jauh ke kerabatannya ke kerabatannya makin jauh makin ke atas itu kan itu makin melebar tuh ya makin melebar ke atas itu berarti makin jauh ke kerabatannya contoh lah misalnya abadi tadi contohkan sapi dengan kalau abadi tadi manusia ya sapi dengan ayam sapi dan ayam itu nanti akan ketemu dimana ketemunya dimana berpisahnya gitu loh ayam itu kan bertelur sapi apa namanya menyusui paling samanya terus ayam dua kakinya sapi empat kakinya gitu loh jadi paling ketemunya di vertebrata sama-sama punya tulang belakang gitu loh tapi kalau sapi dengan kucing oh dekat tuh ya kaki sama empat mamalia ya punya susu gitu kan kalau punya susu terus itu makin dekat makin ke bawah itu masih sama-sama begitu gimana ada ditanyakan lagi oh abadi izinkan saya bertanya lagi tadi makin ke kalau makin ke bawah abadi makin ke bawah ya makin ke bawah makin dekat lah ke kerabatannya makin dekat ke kerabatannya contohnya sapi sama kuda sapi sama kuda dibandingkan sapi dengan ayam lebih dekat sapi dengan kuda oh oke ya jadi harus ada perbandingan ya sapi dengan kuda nah sekarang manusia lebih manusia dengan orang hutan lebih dekat tapi kalau manusia dengan sebutlah ayam tadi jauh lah gitu kan nanti akan nampak nah makanya ada contoh nah contoh ini akan kita gali lagi minggu depan untuk membuktikan di mana kita pisahnya dengan nanti kan ada yang punya misalnya ada klasifikasi apa sapi ada yang klasifikasi ayam nah kita banding seret kita bandingkan di mana pisahnya sapi dengan ayam gitu ya dan di mana pisahnya sapi dengan anjing misalnya ada yang kucing misalnya barulah tahu ke atas semakin jauh ke kerabatannya ke bawah semakin dekat ke kerabatannya demikian anda sudah lewat 4 menit kita padai saja terima kasih ucapkan hamdallah doa kaparatul majlis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Silahkan Silahkan iya, sama-sama terimakasih silahkan Terima kasih.